Kita buridah Sekarang membicarakan soal ridah Setelahnya buhut Karena buhut itu Yang diserang adalah Imam al-A'zom Kalau bukan imam al-A'zom bukan termasuk buhut Maka membicarakan syaratnya imam al-A'zom Kemudian diantara buhut itu Ada karanya yang sampai murtad Seperti Orang-orang yang Tidak mau zakat Karena ingkar Sebagaimana abu bakar telah merangi Kepada orang-orang yang murtad Abu bakar jadi pimpin Nanti sudah banyak orang yang murtad Itu sudah berubah pada abu bakar Itu sudah berubah Karena tokohnya Ketokohnya sudah berbeda dengan Rasulil Rasulillah Yang dari murtad itu kembali Dari sesuatu Kepada sesuatu aslinya Kembali dari sesuatu kepada yang lain Itu namanya murtad Di asalnya Dari Islam ke kafir dan sebagainya Juga kadang dikatakan dengan cara Juga kadang dikatakan dengan cara majas Lugawi Yaitu mencegah untuk memenuhi hak Demurtad Seperti orang-orang yang mencegah Mengeluarkan zakat pada zaman Sidina Abu bakar asidik Dengan dalih Sakat itu hanya diberikan kepada Rasulillah Dengan dasar ayat Berarti hanya kepada Nabi Muhammad Karena Nabi Muhammad yang doanya itu Sakat Abu bakar tidak Bukan Abu bakar jelek Tapi karena Tapi hanya karena Mereka-mereka yang Merasa Punya kemampuan Seperti Abu bakar Itu yang tidak Terima Itu masalahnya Kalau zaman Rasulillah kan Tidak ada yang membeli lagi Yang disebut Mengangmurta Tukat uman Menggote Wangyasi Kukang Sapa Tolaku Tolak Himan Halis Selama Inisram Yaitu orang yang sah Ditolak Orang yang sah Ditolak Berarti Hurul Muslim Apa itu Masuk Apa itu orang Akilbal Akilbalek Mekalaf Memutuskan Islam Bikuflin Kelangkufur Azman Kelawanejo Walau Kobi Kobilin Jadi Senadzain dalam zaman Kangarteko Jadi orang-orang yang Memutuskan Islam Dengan melakukan Perbuatan kafir Dengan sengaja Atau azim Program Walaupun zaman Yang akan datang Besok saya akan Kafir Besok saya akan Mengikuti Kristen Besok saya akan Mengikuti agama Yahudi Itu sudah dikatakan Murta Bikuflin Azman Kelawanejo Besok saya akan Bismillahir Kelawanejo Alkoholan Pengucap Azman Azman Ibu Asing ngomong Bukan lesannya Jadi Azman kok Nejo Kelawanejo Nejo Melakoni Kekuburan Besok saya akan Tapi Gak diucapkan Kalau yang Diucapkan Berarti Kaul Kaulan Au kaulan Tawa Kucapan Au fiqlan Tawa Pengawian Au kaulan Tawa Pengawian Istizaan Oleh Nejo Mengucapkan Melaksanakan Korononginongino Menggina kepada Agama Menggina kepada Allah Menggina kepada Malaikat Menggina kepada Quran Menggina kepada Siarnya Islam Kalau Dijabarkan Penyebab Murta Sebagaimana Yang ada Di dalam Islam Taufik Yaitu Adalah Semua Etikah Azam Atau Perbuatan Perkataan Atau Perbuatan Yang menunjukkan Pelecehan Terhadap Agama Terhadap Allah Terhadap Allah Terhadap Rasulullah Terhadap Malaikat Terhadap Siarnya Ada Hukum Allah Siarnya Allah Kitabnya Allah Kalau Sengaja Melecehkan Iku Kafir Kalau Tidak Sengaja Melecehkan Itu adalah Kalau Tidak Sengaja Melecehkan Itu Haram Itu Kalau Memang Tafat Tersebut Menunjukkan Pelecehan Dari Hal-hal Yang Kata-kata Pelecehan Semacam Ini Ukurannya Pelecehan Berapa Ukuran Pelecehan Dikembalikan Kepada Huruf Yaitu Sesuatu Yang disebut Pelecehan Menurut Urufnya Menurut Orang-orang Yang Ahli Orang Yang Punya Akal Normal Maka Disebut Dengan Pelecehan Kalau Tidak Tidak Segala Segala Hukum Yang Dikembalikan Kepada Huruf Ini Akan Terjadi Polemik Akan Terjadi Perbedaan Pendapat Antara Satu Dengan Yang Lain Makanya Dalam Masalah Murdad Ini Sensitif Seperti Seperti Yang Dikatakan Oleh Apa Kesemua Afik Rasulillah Itu Dulu Kecilnya Rembes Itu Apa Pelecehan Apa Tidak Menurut Orang-orang Yang Tidak Suka Langsung Duk Pelecehan Sampai Heboh Ada Karu-karuan Termasuk Yang Dikatakan Oleh Ahok Kalau Ahok Emang Sudah Kapir Mengatakan Jangan Tertipu Dengan Kata Ulama Dengan Ulama Yang Menggunakan Dalil Surat Ma'idah Nah Itu Sama Sekali Tidak Ada Kudusannya Ahok Untuk Melecehkan Tidak Ada Kampanye Jangan Terperpancing Dengan Kata Ulama Yang Menggunakan Dalil Surat Ma'idah Yaitu Tentang Tidak Diperbelikannya Orang Non-Islam Menjadi Pimpinan Akhirnya Yoh Penjara Semacam itu Dan Masih banyak sekali lagi Padahal kata-kata Jangan tertipu itu Bukan berarti Mesti Merecehkan Masih Melihat Intonasinya Bisa Dilihat Dari Sisi Korenah Syah Hasan Baswi Mengatakan Sebagaimana Yang Terat Dinukil Dalam Yaakub Yaakub Shadid Dan Fainan Nasar Kata Habba Nabi Yaakub Ban Shadid Dan Ayat 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 Ma'ahu Orang Yakuti Mencintainya Kepada Nabinya Luar Biasa Sampai Pada Bulan Asur Melakukan Puasa Karena Syukur Atas Keselamatan Nabinya Yang Kemudian Rasulullah Mengatakan Anak Hakub Musa Yaitu Yang Kemudian Disput Poso Asur Poso Asur Orang Nasroni Cintanya Kepada Nabinya Luar Biasa Yaitu Yesus Apa Mereka Akan Dikumpulkan Tidak Karena Hanya Dengan Modal Cinta Saja Loh Sehingga Kalau Dipotong Apa Yang Telah Dikatakan Oleh Syekhasan Basri Layak Huron Naka Koluman Almar Rumah Nah Habba Jangan Tertipu Dengan Hadis Yang Mengatakan Bahwa Seseorang Akan Berkumpulkan Dengan Orang Yang Dicintai Nah Ini Seakan Akan Akan Melecehkan Tapi Tujuan Beliau Tidak Dan Tidak Ada Karena Untuk Melecehkan Semacam Itu Yang Semacam Ini Kenapa Karena Memang Batas Pelecehan Itu Tidak Ada Hanya Kembalinya Kepada Uruf Alibah Seperti Laki Yang Telah Disampaikan Doktor Ures Fihab Yang Mengatakan Layak Hulu Jandad Tahan Biamali Tidak Ada Seseorang Satupun Yang Masuk Islam Dengan Amalnya Apakah Engkau Juga Tidak Masuk Surga Karena Amalnya Saya Pun Tidak Masuk Surga Karena Amalnya Ila Ayat Akum Mati Allah Bila Mati Hanya Saja Saya Masuk Surga Dengan Rahmat Allah Dipotong Dengan Kata Kata Saya Juga Tidak Masuk Surga Karena Amalnya Dianggap Bahwa Nabi Muhammad Tidak Dijamin Masuk Surga Sehingga Dianggap Fasek Dianggap Kapir Semacam Ini Zaman Sekarang Ini Kita Hati-hati Yang Macam Itu Nasal Yang Mengajakkan Bikidamil Alam Alam Itu Kodim Karena Tidak Ada Tegas Dalil Yang Menangkatakan Alam Itu Kodim Atau Hadis Mereka Mengajakkan Beli Istihad Ini Tidak Sampai Kufur Dikenapan Kenapa Karena Ada Gorena Yang Mengeluarkan Dia Dari Kemurtatan Nah Bagaimana Kalau Diatas Katanya Mujarodul Itikot Saja Kafir Betul Mujarodul Itikot Itu Kafir Kalau Tidak Didasari Dengan Istihad Jadi Kalau Memang Itikot Itu Tidak Didasari Dengan Istihad Kalau Didasari Dengan Istihad Tidak Sampai Kafir Ini Perlu Seperti Apa Yang Telah Dilakukan Itu Juga Dengan Istihad Tidak Dengan Apa Itu Namanya Ngawur Ngawur Kemudian Tujuan Meleceh Yang Enggak Disamping Memang Tidak Ada Dalil Yang Kotik Mengatakan Semacam Itu Adalah Kafir Masya Allah Masya Allah Sujud Sujud Pada Berhala Karena Takut Akan Dibunuh Oleh Orang Kafir Yang Pada Waktu Itu Orang Tuanya Telah Dimutilasi Oleh Orang Kafir Namun Hatinya Tidak Iman Kepada Berhala Dikaya Seperti Keangkola Salah 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 Hanya Tujuannya Untuk Menceritakan Konya Orang Kafir Lakin Korat Apini Daud Sopo Abdussalam Anau Teman Sunni Wong Buyu Azhar Uden Takzir Seper Wong Tapi Orang Yang Mengatakan Semacam Itu Perlu Ditazir Juga Ini Eh Hikayah Duduk Wakasa Kowlul Wali Wakasa Rampai Menggunung Orang Murta Kowlul Wali Pengucapi Wali Dalam Tingkah Wali Saking Awai Dwi Sampai Makhluk Karena Yang Diketahui Hanya Allah Saja Allah 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 Seperti Khalaj Tidak Halaj Tidak Tidak Halaj Memang Apa Memang Allah Itu Tidak Mutasil Dengan Kita Tidak Munfasil Dengan Kita Allah Tidak Kandeng Dengan Kita Tidak Ketemu Dengan Kita Kita Itu Bukan Allah Dan Bukan Selain Allah Jadi kita Selain Allah Berarti Allah Selain Kita Tidak Allah Tidak Kandeng Tidak Pisah Yang Kemudian Akhirnya Dita Sampai Dibunuh Kalau Al-Halaj Bin Mansur Yang Mengatakan Allah Lakinko Labdussalam Anna Uttam Dunia Waliku Yaud Zaru Dita Sampai Wahli Makanya Kalau Dengan Negara Semacam Ini Akhirnya Orang Orang Yang Malah Tingkatan Bali Bisa Dibunuh Bisa Dibunuh Takzir Al-Epot Itu Balayutakayyadum Mengkora Dinkoyidiopal Lidisa Bawma Utifah Aleyhi Bilkoul Balayutakayyadu Istisa Bawmalam Perkora Utifah Kangden Atopakan Aling Tisa Bilkoli Dalam Pengucap Seting Tujuannya Istisa Itu Tidak Hanya Istisa Dan Inadan Aote Itikodan Itu Tidak Harus Dengan Kowl Bilkoul Apokalamul Asli Jadi Mengucap Aku katakan Istisa 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 Inadan Atau Itikodan Ini Tidak Harus Dengan Ungkapan Akan Tapi Perbuatan Pun Juga Sama Walaupun Dalam Kitab Aslinya Seakan-akan Memberi Iham Memberi Asumsi Bahwa Yang Apa Tujuan Istisa Itu Adalah Kaul Ka Nafi Soneh Al-Makud Mingkoli Tala Son Son Ullahi Atau Nafi Nafi Jawab Al-Makud Al-Makud Mingkoli Tala Son Son Ullahi Son Allah Al-Makud Al-Fakilan Al-Fakilan Inna Allah Sani U Kul Lishan Mengatakan Mingkoli Tala Nafi Son Kaya Nafi Akan Son Nafi Akan Bahwa Allah Tidak Menjadikan Allah Tidak Menjadikan Nabi Tidak Percaya Nabi Kalau Bohong Kepada Nabi Beda Lagi Kalau Nabi Tidak Kabir Orang Yang Apusi Pada Nabi Tidak Kabir Cuman Dusa Besar Tapi Ini Gak Percaya Dengan Nabi Nabi Al-Jahdi Mujimain Aleh Unta Mengkasi Aku Ngingkari Perkorokan Dan Dan Sepakati Ulama Al-Ingatasi Perkorok Isbatan Baik itu Netepakan Awnafian Misalnya Mentiadakan Quran Atau Tidak Percaya Bahwa Alif Al-Mim Itu Al-Quran Kalau Tidak Percaya Bahwa Bismillahir Dari Golongan Ayat Quran Fatiha Itu Tidak Sampai Kafir Karena Itu Tidak Menjemahun Aleh Kalau Tidak Percaya Bahwa Solat Itu Harus Baca Fatiha Itu Tidak Sampai Kafir Karena Hanafi Sendiri Mengatakan Tidak Harus Baca Fatiha Atau Isbat Isbat Mengatakan Sesuatu Yang bukan Quran Termasuk Quran Bikoli Makluman Bidin Tapi Haridu Barang Yang Sejati Ketawi Dalam Agama Daruratan Mesti Bila Termasuk Tidak Percaya Wajibnya Sholat Tidak Percaya Wajibnya Jakat Kalau Tidak Percaya Wajibnya Jakati Jaroh Itu Tidak Kafir Karena Itu Bukan Termasuk Mujmahun Aleh Atau Mujmahun Aleh Namun Khafi Samar Seperti Bintu Ibnin Kalau Bersama Dengan Bintu Mendapatkan Sepernam Ini Mujmahun Aleh Tapi Kita Tidak Percaya Tidak Sampai Kafir Karena Itu Masalah Yang Samar Tidak Semuanya Orang Tahu Tapi Kalau Wajibnya Sholat Semuanya Orang Tahu Bila Karokatin Koyot Sarokat Minya Sholat Wadil Sholat 5 Waktu Waka Sholat Sat 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 Nomor 6 Ada Kewajiban Sholat Yang Ke 6 Ini Namanya Menetapkan Perkara Yang Tidak Ada Bikilah Fijah Dimujmahun Aleh Kalan Bedani Ngingkari Berkorokan Den Sepakati Ulama Oleh Oleh Berkorok Layak Ribuk Orang Ngerti Mujmahun Aleh Sopo Ilal Khawas Kalau Dia Tidak Percaya Dengan Perkara Yang Disepakati Ulama Cuman Dia Tidak Tahu Cuman Dia Tidak Tahu Tidak Perkara Itu Tidak Diketahui Oleh Semua Orang Tapi Hanya Orang Orang Yang Tertentu Saja Yang Tahu Ini Tidak Sampai Kafir Walau Karena Senajan Ono Ikuf Dalem Mujmahun Aleh Alay Ma'al Binti Sertanya Bintun Bintu Ibni Kalau Bersamaan Dengan Bintun Dapat Sepernam Karena Takmila Talis Selusen Walaupun Adanas Dan Walaupun Mujmahun Aleh Ini Tidak Sampai Kafir Dikarenakan Hal Itu Yang Mengetahui Hanya Orang Orang Khusus Senghaji Tidak Semu Hanya Orang Tahu Orang Awam Tahu Ah Wabikil Apil Makduri Anggilan Betani Wengkang Den Uduri Kaman Koyok Wengkong Bakang Pak Kepadu Mangsaniman Del Islam Termasuk Orang Yang Baru Masuk Islam Sehingga Melakukan Sesuatu Yang Menunjukkan Belecehan Tapi Tidak Ada Kesengajaan Ini Gak Masalah Aw Tarot Dada Aw Tarot Dada Otom Mitra Sopeman Fiku Frin Termasuk Tarot Dut Aku itu masih melakukan ini keluar Islam sopura ya keluar Islam sopura ya ini termasuk tarodot dikufrin wakil kau musyapin Pak ilkoi musyapin dan koyok dini karena pisahnya taro dudin yu taro dudin aku ilkoi musyapin buang musyap sekarang kalau merobek bendera kalimat tauhid kalau kita menghinak pada kalimat tauhid tidak nanti kita merobek bendera yang sengaja dipancing dengan tulisan tidak masalah sehingga kalau kita tahu di Arab maksudku masya Allah kato aja tulisannya lah ilah 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 di susunya aja tulisannya lah ilah 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 di wc tulisannya lah ilah 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 terus sampai mengkarnya bendera itu bukan karena kalimat tauhid tapi sudah menjadi bendera beda lagi termasuk sepak bola itu balnya itu loh yang didepat Dark tulisannya lah ilah karena apa bendera itu menunjukkan benderanya arah memang semacam itu makanya yang baik kita dalam menghormati kalamullah jangan menggunakan simbol-simbol yang bisa mengakibatkan pelecehan, masalah semacam itu sejati ini sejati ini makhluk ini makhluk ini makhluk yang berlalu dan samsin dan sengingi takbiri makhluk ini yang memikulkan di samsin tapi takbiri kelawan makhluk itu lebih umum, makhluk ini yang ada kitab asal di samsin jadi saya sakaria langsori mengganti dengan sejati ini makhluk ini lebih umum daripada kata-kata sujud di sonamin atau samsin karena kalau sonamin, samsin tidak memasukkan sujud kepada manusia tapi kalau sujud di sonamin atau makhlukin termasuk memasukkan sujud kepada manusia walaupun makhluk itu nabi walaupun ingkar dengan istighfad atau tidak nyocoki antara hati dengan jawarah karena akhirnya itu adalah berbentangan lain kalau ruguh itu tidak masalah kalau dengan ruguh tidak masalah tapi bukan berarti kalau orang mudun itu termasuk diharani sujud di orang di pulpen ngambutelek sujud tapi bukan sujud bukan sujud perlu dibedakan prasembarang bentuk sujud disebut dengan sujud tapi ada kalau ada korena kolwiyah ala adami dilalatilfi lalasikfad bagaimana tapi kalau ada korena kuat bahwa itu tidak menunjukkan atas pelecehan seperti sujudnya orang yang bertawan di dalam darul harbi di hadapan orang kafir karena khawatir untuk dibunuh gak kafir lain dengan sujud yaitu ruguh kalau ruguh ini banyak terjadi dilakukan aku seorangnya makhluk kebiasaannya tapi kalau sujud tidak tapi ruguh itu juga demikian ruguh itu tidak masalah kalau memang tidak pernah tujuan mengagumkan makhluk seperti hanya agungnya Allah dan yakin tidak ada orang yang mengagumkan makhluk seperti keagunannya Allah mengalami orang itu menghormati pada kiyai seperti menghormati kepada Allah yang ya tidak mungkin hal itu terjadi yang semacam itu oleh orang-orang yang Islam gak sama semacam itu berarti sama dengan sujud pada samsin dari orang-orang yang membenarkan apa yang telah datang daripada Rasulullah di kufur ijmaan nah lalu dikatakan kufur ijmaan kenapa kenapa semua wujia kau no kubran bi'anau ya dulu ala adami tasdik zohiron karena zohirnya tidak menunjukkan tasdik walaupun tog batinnya dia itu membenarkan karena sedangkan kita dalam menghukumi kepada zohirnya saja tapi Allah menghukumi dengan batinnya makanya bagi kita tidak menghukumi dengan kita hanya menunjuk mengatakan itu tidak iman nah bukan mengatakan tidak sujud kepada selainnya Allah itu masuk di dalam hati qadul iman sehingga kalau orang itu tidak pernah sujud sama sekali ala sabri ta'zim atau iti qadul ilahiyah bersujud dan artinya mutmainun bil iman ini tidak dihukumi dengan kafir diantara mereka dan Allah walaupun ini tidak dihukumi kafir walaupun di dalam toghirnya dihukumi kafir tapi batinnya diantara dia dan Allah tetap tidak bisa dikatakan kafir Allah Allah Bishawah